Mirsa melanjutkan rencana pembangunan yang telah digegas oleh pemerintah sebelumnya. Pada 2024, PJ Gubernur Jebar berupaya mempercepat 4 proyek besar ke 4 proyek yang ada dalam RPJPD tersebut yaitu pembangunan LRT dan TPPAS Legok Nangka mengoptimalkan BIBJ Kertajati dan mendorong percepatan pembangunan jalan tol, utama Getachi, yang tahap pertamanya yaitu GDBG Garut. Memasuki tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Jawa Barat telah menyiapkan RPJPD 20 tahun ke depan yang akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Menurut Kepala BAPEDA Jawa Barat Indra Sofyan pada 2024, ada 4 proyek besar yang diminta PJ Gubernur Jawa Barat untuk dipercepat yaitu pembangunan LRT yang sudah mendapatkan dukungan Kementerian Keuangan, pembangunan TPPAS Legok Nangka, pengoptimalan BIJB Kertajati, dan percepatan pembangunan jalan tol terutama Getachi tahap pertama yaitu GDBG Garut. Dua empat prinsip melanjutkan ya, apa yang sudah digagas di tahun sebelumnya. Nah ini Pak PJ Gubernur mendorong diselesaikan, satu adalah LRT, yang dimulai begitu ya. Dan sebenarnya LRT sudah lama, di UGE-nya sudah lama, terutama di Kota Bandung. Kemudian akhirnya secara bertahap kita mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan membeli proyek development facility ya, PDF gitu ya, untuk menyusun FH, DKD, dan segala macamnya. Tetapi diharapkan tahun 2024 sudah mulai dilakukan perencanaan yang lebih matang lagi. Itu satu, transportasi. Yang kedua adalah, sekali lagi, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu adalah peran operasionalisasi atau paling tidak peran dengan komplek. Itu TPPAS yang sudah dilakukan, yang sudah dilancang, sudah berhubungan seperti itu. Yang ketiga adalah mengoptimalkan BIJB, yang sudah didukung oleh Pak Presiden, Husein ditutup, kira-kira demikian. Nah, kita ada anggaran-anggaran untuk mengoptimalkan, ada di Dinas Perhubungan, ada di Dinas Pariwisata, KUK, Perhubungan, juga di DMPTSP, untuk mengoptimalkan BIJB ini. Tentunya kerjasama dengan AP2, kemudian Masyarakat Penerbangan, dan segala macamnya. Kemudian, lainnya lagi, yang menjadi monumental itu adalah mendorong percepatan pembangunan jalan tol, terutama yang dari Gedebangge ke Garut, tahap 1, diharapkan Pak Gubernur bisa segera dimulai, begitu tahap 1 ini, untuk mempercepat pembangunan di wilayah selatan. Indra menambahkan, RPJPD yang telah disusun BAPEDA, menjadi acuan RPJMD Gubernur terpilih, usai pilkada mendatang. Pada Mei atau Juni 2024, pihaknya harus mengajukan RPJPD tersebut ke KPU, untuk menjadi bahan debat Pilgub 2024. Budi Hartati, Bandung TV